Intro Episode ini dimulai dengan Toma yang mendapatkan wonder right book besar berwarna putih mengkilat atau mungkin silver yang diberikan oleh sosok berjubah putih jika di episode sebelumnya si jubah putih ini tidak terlihat jelas nampak aslinya di episode ini sudah terlihat ya nama aktor yang memerankan si jubah putih ini adalah Tomohiro Ichikawa meskipun sudah mengetahui aktornya, jujur saya masih belum mengerti apa peran dari si jubah putih ini apakah si jubah putih ini benar-benar seseorang yang diwujudkan sebagai bayangan dari King Arthur Merlin atau siapa? apakah kalian punya tanggapan dengan teori ini? tolong tulis di kolom komentar di bawah scene dilanjutkan di markas Sword of Logos Ogamirio, Rintaro, dan Ren yang baru pulang memberantas Megiddo Medusa di episode sebelumnya ternyata juga membawa tamu yang tidak disengaja ke Sword of Logos yaitu Mei-chan Mei-chan yang dari episode pertama tidak pernah menginjakan kaki di Sword of Logos akhirnya menginjakan kakinya juga ke markas para Kamen Rider ini Kento dan Tomoh yang baru pulang dari Avalon langsung memberi Wonder Ride Book King of Arthur dan Wonder Ride Book yang besar itu kepada Dai Shinji untuk kemudian diperiksa lebih jauh lagi namun hasilnya nampaknya nihil dikarenakan alat yang mereka gunakan tidak mampu menganalisis kekuatan dari dua buku itu karena kekuatan dari buku itu terlalu besar Tomoh disini nampak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Kaliber dan si Jubah Putih yang memungkinkan bahwa Tomoh tidak bisa mengeluarkan potensi kekuatan yang sangat besar dari si Wonder Ride Book King of Arthur dan buku besar itu di saat itu, Ryo datang dan memberitahu bahwa dua kota yang diserang Megiddo belum kembali seperti semula jelas saja, ternyata dua kotanya belum kembali seperti semula dikarenakan Megiddo Medusanya ada tiga yang dikatakan Tomoh dalam mitologi Yunani, Medusa adalah tiga bersaudara di pertarungan kali ini, Tomoh berusaha menggunakan kembali Wonder Ride Book King of Arthur-nya di pertarungan kali ini melibatkan Kamen Rider Saber, Kaliber, Kenzan, Buster, Espada, Blades, Megiddo Medusa, bahkan Regiel Regiel disini menampakkan dirinya yang sebenarnya, yang tentu saja masih tampak garang di pertarungan kali ini ada beberapa poin yang bisa dilihat langsung ya yaitu disini ada pemeran dari serial Kamen Rider sebelumnya lebih tepatnya pemeran dari serial Kamen Rider Gaim ya bukan Kazura Bakota sih tapi disini terlihat Hideyasu Jonouchi yaitu pengguna dari Donguri Loxid dan Matsuboku Riloxid atau biasa disebut sebagai Kamen Rider Gridon dan Kamen Rider Kurokage tidak hanya sendiri, bahkan disini nampak ada Oren Pierre Alfonso adanya ingat dengan nama ini? nama ini sangat familiar bagi kalian-kalian yang menonton serial Kamen Rider Gaim Oren Pierre Alfonso adalah pengguna Durian Loxid di serial Kamen Rider Gaim dia adalah Kamen Rider Bravo mungkin sebagian orang senang ya karena ada Cameo atau Guestar yang diperlihatkan disini ini terlebih lagi ada Oren Pierre Alfonso atau si Durian ya nah itulah pokoknya ya namun pasti menurut sebagian orang yang nonton juga mungkin akan timbul pertanyaan apakah mereka disini hanya pure menjadi Cameo atau Guestar ataukah jangan-jangan mereka disini membuat suatu plot dan mencerahkan kita bahwa waktu atau timeline dari serial Kamen Rider Saber ini berada di timestamp yang sama dengan Kamen Rider Gaim ya meskipun hanya mengira-ngira tapi bisa jadikan bagaimana menurut kalian? coba kalian tulis di kolom komentar disini ini juga terlihat Toma yang nampaknya tidak tenang seperti biasanya dalam bertarung dikarenakan terlalu memikirkan perkataan kaliber disini Toma yang hampir jadi batu dibantu oleh Kamen Rider Buster Kamen Rider Buster disini henshinnya batal sehingga menjadi seorang Ogamirio lagi dan sialnya dia membiarkan dirinya atau mungkin lebih tepatnya mengorbankan dirinya menjadi batu saya agak bingung disini ya kenapa Buster disini melepaskan henshinnya apakah karena pedangnya yang sempat terlempar ataukah memang disini Ogamirio sengaja membuat dirinya menjadi batu karena mempercayai Toma akan bisa menyelesaikan semuanya dengan baik disini ini juga Toma yang marah tiba-tiba itu menerjang ke arah Megiddo Medusa yang kemudian ditahan oleh Kamen Rider Kaliber lalu Kaliber disini menggunakan Wonder Ride Book yang baru terlihat lagi di serial ini Wonder Ride Booknya adalah Sayu Journey Wonder Ride Book Sayu Journey ini diadaptasi oleh karya sastra Journey to the West atau Perjalanan ke Barat tahu Sun Gokong kan? nah itulah Journey to the West bisa dilihat lebih jelas di Wonder Ride Booknya terlihat ada Sun Gokong dengan Kintonnya ada Cipat Kai, Pendeta Tong, dan sepertinya Sam Cheng juga yang digambarkan mirip Kappa disini yang seperti di Harvest Moon sepertinya kemunculan Wonder Ride Book ini tidak lama lagi menandakan bahwa Kamen Rider Saber akan mendapatkan full set Wonder Ride Book rekanya yaitu 3 pasang Wonder Ride Book yang api ya yang warna merah ya jadi mari kita tunggu bersama-sama mereka yang pulang tanpa hasil apapun justru membawa mungkin bisa disebut kabar buruk ya karena mereka hanya bisa membawa dokugen Gekido ke Sora yaitu anak dari Ogami tanpa Ryo Ogaminya itu karena Ryo Ogami ya sudah menjadi batu namun tampaknya Sora tidak masalah sih dengan hal ini karena disini Sora yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja everything is gonna be fine agak aneh sih di bagian ini tapi ya emang gitu ya disini ini Sora tampak tidak terlihat khawatir malah hanya membuat janji dengan Toma agar segera memenangkan pertarungan ini Toma yang sebelumnya terbebani langsung senyum mendengarkan kalimat Sora dan tiba-tiba berpikir tentang teman-temannya yang sudah membantunya dan membuat dia ingin membuat novel et santuy dulu buat novel disini maksudnya juga lebih ke membuat rencana yang dituangkan ke dalam novel ya jujur ya saya yang nonton ini hampir muak disini nih dan bagaimana tidak soalnya di keadaan genting nih Toma hanya pengen buat novel gitu tapi setelah ditonton lagi ternyata novelnya berisi tentang rencana-rencana yang dibuat Toma untuk mengalahkan para vilainnya lalu novel tadi atau rencana tadi diceritakan Kerintaro, Kento, dan Ren lalu mereka pun pergi ke tempat kejadian dan menjalankan rencananya setelah sampai di tempat kejadian dan henshin mereka langsung menjalankan rencana tadi Blades yang sudah menggunakan tiga buku disuruh untuk berhadapan dengan regial yang dianggap sudah sebanding Kamen Rider Kenzan dan Espada dibuat untuk mengalahkan kaliber karena dianggap gabungan kekuatan dari mereka berdua dapat menahan kaliber dan mereka berada hanya di satu tempat untuk memancing Megiddo yang di tempat lain atau di tempat kedua tadi agar datang ke tempat yang sama dan bisa dikalahkan sekaligus untuk mempersingkat waktu disini juga Toma yang terpikir oleh teman-temannya kemudian memicu Wonder Lightbook King of Arthur bercahaya dan dia mencoba sekali lagi untuk menggunakan Wonder Lightbook King of Arthur ini nah dengan mudahnya Toma mengalahkan Megiddo Medusa yang pertama dan sekarang sisa satu Medusa lagi nih sisa satu Megiddo Medusa lagi yang ternyata bisa membesarkan badannya Toma yang bisa dibilang sudah menguasai kekuatan King of Arthur disini kemudian ya sambil lihat scene-nya saja ya pedang yang besar itu kemudian menjadi Megazord tak hanya jadi Megazord Kamen Rider Saber dijadikan pedang dan dipakai untuk menebas Megiddo Medusa yang membesar tadi dan memenangkan pertarungan ya dan mengubah semua kembali seperti semula lagi boleh dikomentar ini nah di scene ini agak cringe ya menurut saya pemeran utama loh hanya dijadikan pedang dari Megazordnya ya sudah lah ya bagaimana menurut kalian scene ini ada yang saya pendapat? kalau pun berbeda coba tulis pendapat kalian di kolom komentar scene ini diakhiri dengan mereka atau para Kamen Rider yang sekarang membuat ikatan yang semakin kuat dan di sisi lain diperlihatkan host dari Kamen Rider Kaliber yang masih saja tidak ditampakkan wajahnya ternyata memiliki sebuah foto yang di dalam foto itu terlihat ada pengguna Kamen Rider Saber yang sebelumnya ada Sofia juga dan di belakangnya terlihat ada ayah dari Kento juga mungkin kalian terpikir ya setelah melihat foto ini apakah jangan-jangan pengguna Kamen Rider Saber sebelumnya adalah pasangan dari Sofia? apakah foto ini menggambarkan cinta segitiga? ada yang berpikir gitu nggak? tidak masalah sih jika ada pemikiran yang seperti itu dan mungkin juga foto ini lebih menekankan seorang anggota Sword of Logos atau kesatria-kesatria terkuat yang hanya berfoto dengan Sofia ya gitu maksudnya kesatria kuat ini ya Kamen Rider Saber yang sebelumnya itu yang entah siapa namanya dan si ayahnya Kento gitu ya ya mungkin hanya foto saja gitu jadi bagaimana pendapat kalian tentang relasi antar ketiga orang yang ada di foto itu? yang bisa jelasin? tolong tulis di kolom komentar episode ini selesai dan memperlihatkan bahwa di episode selanjutnya akan ada pertempuran melawan kaliber lagi musuh baru atau Megiddo baru karakter baru yang seorang perempuan yang sedang berada di Sword of Logos ya siapakah dia? dan di episode minggu depan juga akhirnya nih Kamen Rider Slash The Boot jadi jangan lupa saksikan Kamen Rider Saber di setiap minggunya dan buat kalian yang belum subscribe jangan sampai lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di saat channel ini update Kamen Rider Saber di setiap minggunya jangan lupa share ke teman-teman kalian juga agar kita bisa banyak menuangkan pendapat tentang Kamen Rider Saber di setiap minggunya di channel ini sampai sini dulu videonya doi pamit ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati